Pedang kiri pedang kanan jilid 24 Lokya tertawa, katanya, sudahlah, urusan lain kita kesampingkan Kita kembali bicara mengenai pertemuan mereka itu Selama 3 hari 3 malam mereka berbincang mengenai limusilat Akhirnya Ciam Tai Cuih tidak terima karena secara teori Siang Li Uciam Hoa ciptaan supek itu dapat mengalahkan ilmu permainan golok kebanggaannya Maka ia ingin dibuktikan dalam praktek Ilmu permainan golok kebanggaan Ciam Tai Cuih itu bernama Lian Go An Cham Bacokan berantai pada waktu perang tanding secara lisan Lian Go An Cham dikalahkan Siang Li Uciam pada jurus ke-39 Siapa tahu pada prakteknya Ciam Tai Cuih jadi tambah malu sebab menjelang jurus ke-9 Dada Ciam Tai Cuih sudah terkena pedang supek dan diberi satu goresan Kiranya dalam pertandingan lisan supek sengaja memberi kelonggaran 30 jurus bagi Ciam Tai Cuih Sebaliknya tokoh tengwan ini tidak tahu diri dia berkeras menantang bertanding dalam praktek Akibatnya dia mengalami kekalahan mengenaskan Keruan muka Ciam Tai Cuih menjadi pucat Diam dua aku sangat senang Coba kalau suhu tidak di situ Bisa jadi aku sudah bersorak agaknya Coh Beng Cuih juga penasaran karena ibu pukulan andalannya Yaitu Tai Juin Dalam pertandingan lisan ternyata dikalahkan oleh Siang Li Uciam pada jurus ke-50 Seperti juga Ciam Tai Cuih Ia pun minta bertanding dalam praktek Supek memenuhi permintaannya dan menyimpan kedua pedangnya Coh Beng Cuih menyilakan Supek menyerang Tapi Supek sengaja memberi kesempatan lebih dulu bagi Coh Beng Cuih Coh Beng Cuih menjadi kurang senang melihat pedang Supek tidak digunakan Ia tanya apa sebabnya Supek berkata Kau tidak pakai senjata Dengan sendirinya aku pun tidak boleh menggunakan senjata Tapi kedua telapak Tanganku juga dapat kumainkan seperti pedang Tanpa menggunakan pedang juga dapat kuhadapi setiap seranganmu Coh Beng Cuih mengira Supek memandang enteng padanya Ia berteriak gusar Baik, kalau kecundang jangankah salahkan diriku Dia menyangka ilmu pukulannya sendiri tiada bandingannya Kalau Supek tidak menggunakan pedang pasti akan dikalahkan olehnya Siapa tahu Keru Supek dapat menggunakan tangan kosong Seperti memainkan kedua pedangnya dengan sama lihainya Benarlah, menjelang jurus ke-50 Jari tangan kirinya setajam pisau telah merobek baju dada Coh Beng Cuih sehingga belasan senti panjangnya Rupanya sebelum bertanding Supek sudah siap akan menandingi Tai Jiun dengan kedua telapak tangan kosong Dengan sendirinya tangan kosong tidak sama menggunakan pedang Yang mampu memainkan siang lihukiam hoat secara tepat Dan memancarkan segenap intisarinya Coba kalau Supek menggunakan pedang Mungkin Coh Beng Cuih juga tidak mampu bertahan sampai jurus ke-10 Pengsei sangat senang mendengarkan cerita itu Bila membayangkan siang lihukiam hoat ternyata dapat mengalahkan ciam tai cuih pada jurus ke-9 Hatinya menjadi kegirangan dan semangatnya berkobar Mendadak ia bertanya Bagaimana dengan ayahku ayahmu kenapa Dia akan di rumah sekarang Jawab Lokiat Ku tahu dia berada di rumah Bukan ini yang ku tanyakan Kata Pangsei Habis mengenai apa pada jurus keberapa ayahku dikalahkan siang lihukiam Lokiat tertawa Katanya Wah Dari nada pertanyaanmu Seolah dua kau harap ayahmu juga dikalahkan olehnya Bu titik bukan begitu maksudku Muka Pengsei menjadi merah Cuma ku kira besar kemungkinan ayah juga bukan tandingan toapek Kemungkinan bukan tandingannya memang juga mungkin terjadi Tapi mereka berdua tidak sempat bertanding sendiri Waktu Suhu juga terjun ke arna pertarungan Kedudukan sudah berubah menjadi tiga lawan satu Tiga lawan satu Seru Pengsei terkejut Jadi titik Jadi mereka bertiga mengerubut toapek seorang ya Kejadian inilah yang selama hidup disesalkan oleh Suhu Kata Lokiat dengan gengetun Suhu tahu Bila mana beliau tidak ikut bertempur betapapun Coh Bengcu dan Kiam Tai Chuih takkan mampu mengalahkan supek Hal ini terjadi waktu Coh Bengcu sudah jelas kalah Jika dia sportif Seharusnya dia mengaku kalah secara jujur Tapi dia justru tidak tahu malu dan ngotot tidak mau mundur Bahkan Pura 2 belum kalah Bahkan ia berteriak Hayo Tambah lagi 50 jurus Dia bicara dengan nada Seperti 50 jurus pertama itu belum kalah Melainkan seri sehingga dia menantang bertanding 50 jurus lagi Ia tidak mau tahu luka di dadanya itu Apabila supek tidak bermurah hati Tentu jiwanya sudah melayang Supek sendiri tidak menghiraukan lawan yang tidak jujur itu Ia siap mundur dari arena Di luar dugaan Ciam Tai Chuih yang berdiri di samping mendadak Melompat maju terus membacok Dalam keadaan tidak terduga 2 Supek masih sempat mengelak dengan gusar Ia membentak Apa artinya ini Tapi Ciam Tai Chuih pura 2 Tidak dengar Ia berseru malah Memang betul bertempur 50 jurus lagi bersama dengan serangan Coh Bengcu yang lihai Segera mereka mengerubut supek sehingga sama sekali supek tidak sempat melolos kedua pedang yang tersandang di punggungnya Mereka berdua ingin membinasakan Toapek Ucap pengsei dengan mengertak gigi Memang, kata Lokiat Suhu juga dapat melihat kedengkian kedua orang itu terhadap supek Jelas mereka hendak menumpas lawan yang jauh lebih tangguh itu agar di dunia ini tiada orang yang berkepandaian lebih tinggi daripada mereka Hanya sekejap saja 50 jurus sudah lewat Makin lama suhu tambah terkesiap Tak diduganya dengan bertangan kosong supek mampu melawan 2 tokoh sakti zaman ini Bahkan tampaknya lebih banyak menangnya daripada kalahnya Coh Bengcu dan Ciamtai Icu Ir juga merasakan gelagat tidak menguntungkan mereka Kalau tanpa senjata saja lawan sedemikian lihai Bila mana kedua pedangnya sempat dikeluarkannya Jelas jiwa mereka pasti akan melayang Mereka berusaha mempergencar serangannya Tampaknya mereka masih di atas angin Padahal tidak demikian halnya serangan mereka itu laksana rontakan osang yang hampir tenggelam Mereka menyadari tidak sanggup menahan serangan lawan Terpaksa balas menyerang dengan nekat di samping mempertahankan kedudukan yang tidak kalah Berbareng juga ingin membuat repot lawan agar tidak sempat melolos pedangnya Tapi serangan gencar mereka ternyata tidak cukup mengancam supek Sebaliknya kedua telapak tangan supek tetap bermain selihai memegang pedang Sesungguhnya bukan supek tidak sempat melolos pedangnya Tapi beliau merasa belum perlu menggunakan senjata Kalau dengan bertangan kosong saja dapat mengalahkan kedua lawannya Untuk apa mesti melolos pedang? Dalam keadaan gawat Ciamtai Icu Icoba berseru kepada Suhu Sauheng Sebaiknya kau pun maju Sampai beberapa kali ia berseru Namun Suhu sama sekali tidak terpengaruh Chow Beng Chu sendiri tidak ikut berseru agar Suhu ikut maju mengeroyok Tapi jelas dalam hati ia sangat berharap Suhu membantu mereka Ketika dilihatnya Suhu tetap tidak berniat ikut bertempur Akhirnya ia buka mulut Sauheng, apakah kau tega menyaksikan jiwa kami melayang di sini Dengan tak acuh Suhu menjawab Lenghi yang caya Suhu tidak bermaksud membunuh kalian Asalkan kalian berhenti menyerang Kan urusan menjadi beres tapi supek lantas menanggapi Tidak Mana boleh begitu murah bagi mereka? Sudah jelas mereka berniat membinasakan diriku Tidak boleh mereka sudahi urusan begini saja Selamanya Sauhengen memakai patokan Bila orang lain tidak boleh melanggar diriku Aku pun tidak akan mengganggu orang lain Sekarang mereka telah bertindak sejauh ini kepadaku Apa yang mereka kehendaki atas diriku kepada mereka Akanku laksana kehendak yang sama Habis bicara, serem tak supek melancarkan serangan kilat Sekali supek mulai menyerang Seketika Coh Beng Cu dan Ciam Tai Cuih terdesak mudur terus-menerus Keadaan mereka menjadi gawat Setiap saat mereka bisa mati di bawah pukulan supek Mendadak Coh Beng Cu berteriak Sauhengen Setelah kami berdua mati Tentu namamu akan tersiar sebagai jago nomor satu di dunia Supek tertawa dan berkata Selama hidupku tidak ku perhatikan soal nama dan keuntungan Tapi kalau ada orang sengaja mengantarkan nyawa padaku Kalau ku tolak rasanya tidak hormat Terpaksa ku terima dengan senang hati Pada saat itulah Mendadak Suhu ikut terjun ke tengah gelanggang pertempuran Dengan gusar supek membentak Apakah kau hendak membantu mereka dan membunuh diriku Melihat itu Ciam Tai Cuih terbahak Dua gembira katanya Kalau dia tidak memburu kau Kira bagaimana Sauheng akan dapat membalas sakit hati kakeknya Hektomekar Apa betul begitu jengek supek Rupanya begitu ikut bertempur Segera Suhu merasakan sendiri betapa lihainya Siang Liukiam Hoat Karena dia harus mencurahkan segena perhatiannya untuk bertempur Sehingga tidak sempat menanggapi ucapan mereka Supek lantas berkata pula Adik Cheng Hong Permusuhan kedua keluarga kita sudah lama kulupakan Tidak ada maksudku hendak membunuh kau Lekas kau mundur Ciam Tai Cuih Kuatir Suhu benar dua mengundurkan diri Cepat ia berseru Sauheng Jangan kau tertipu Jika sekarang tidak kau tuntut balas sakit hati leluhurmu Kelak dia yang akan mencari dan menuntut balas padamu Suhu masih tetap tidak bersuara Sedangkan supek mulai merasakan kelihainan Suhu Betapa lihainya Siang Liukiam Hoat tetap tidak terlepas dari dasar dua ilmu pedang keluarga Sauh, apalagi sudah cukup lama sejak tadi Suhu mengamatinya di samping Sudah diselaminya lepak kehebatan Siang Liukiam Hoat Untuk mengalahkannya memang sulit, tapi cukup kuat untuk menahan Setelah seragannya mulai kurang leluasa Supek menjadi gugup Dengan suara bengisya berkata Sauheng Hong Tak tersangka kuncu Kiam yang terkenal juga berhati busuk Tiada ubahnya seperti Coh dan Ciam Tai berdua Sekalipun sekarang kau dapat membunuhku Jelas bukan lantaran kau hendak menuntut balas bagi kakekmu Setelah bergebrak beberapa puluh jurus Suhu mulai Terbiasa dengan gerak serangan Siang Liukiam Hoat Ia menjawab Permusuhan lelubur kita Kau lupa aku pun tidak mengingatnya lagi Supek lantas bergelap tertawa Serunya Hahaha, ternyata betul jadi maksudmu membunuhku sekarang serupa tujuannya dengan mereka Yakni sirik karena aku berhasil menciptakan Siang Liukiam Hoat ini Baik, seranglah lebih gencar Lihat saja kau yang mampus Atau aku yang gugur Supek berusaha melolos pedang Tapi Suhu tidak memberi kesempatan padanya Suhu tahu bila mana Supek sampai bersenjata Maka mereka pasti celaka Nyata, Supek telah kehilangan kesempatan yang baik untuk melolos pedangnya Tadi ketika menghadapi Coh dan Ciam Tai berdua Ia masih banyak kesempatan Sekarang kesempatan itu sudah lenyap sama sekali Terpaksa ia menggunakan kedua tangan kosong untuk menghadapi kerubutan tiga besar Sampai di sini Tong Se menghela nafas menyesal Katanya, Kere demikian sungguh terlalu tidak adil Tiga lawan satu, memangnya siapa yang bilang adil ujar Lokiat Tapi kau pun perlu tahu Sama sekali tiada pikiran ayahmu hendak membunuh Supek Suhu hanya ingin memaksa mundur Supek Maka beliau telah berkata Kakak Cheng In, bukan tujuanku hendak menuntut balas sakit hati leluhur Aku pun tidak sirik kepada kepintaranmu Asalkan kau berjanji tidak membunuh mereka berdua Bolahlah segera kita sudah hipertarungan ini Supek mendengus Hektometer, kau kira kemenangan sudah pasti berada padamu Suhu menjawab, bila kedua pedangmu terhunus jiwa kami bertiga segera terancam Siapa berani bilang kami pasti akan menang Hahaha, asal kau tahu saja seru Supek dengan tertawa bangga Tapi Suhu lantas berkata pula Namun bila kau tidak berjanji takkan Membunuh Coh dan Ciam Tai Heng berdua Maka kau pun tidak nanti mempunyai kesempatan untuk melolos pedang Supek berkata Apakah kau khawatir namaku akan tambah termasuhur setelah kubunuh mereka Berdua Suhu diam saja tanpa menjawab Kembali Supek bergelak tertawa dan berkata Hahaha, kiranya kau takut nama Pak Ciam lebih lemhon kalian Setelah paham maksud tujuan Suhu ikut bertempur Supek lantas menambahkan lagi Meski kau bilang sudah melupakan permusuhan leluhur Yang benar kau tidak pernah lupa Masa kau tidak tahu bahwa kakek kita justru lantaran berebut nama begini Dan akhirnya gugur bersama Ai, sudahlah Bila mana kau mempersoalkan hal ini Aku tidak juga mempersoalkannya Silakan berhenti Aku mau pergi saja Habis berkata Kedua tangannya mendesak mundur Coh Beng Cu dan Ciam Tai Cuih Lalu ia merangkap kedua tangannya Seperti tanda memberi salam Suhu tidak tahu Supek benar Dua berhenti bertempur Ia khawatir kesempatan akan digunakan Supek untuk melolos pedang Maka serangan Suhu tidak menjadi kendur Supek menjadi marah, bentaknya Kau ia menyangka Suhu bermaksud membunuhnya terpaksa ia mematahkan serangan Suhu Tapi dia menjadi lupa bahwa di samping masih ada dua musuh Peluang itu segera digunakan dengan baik oleh Coh Beng Cu dan Ciam Tai Cuih Golok Ciam Tai Cuih menancap di pinggang Supek Sedangkan pukulan Coh Beng Cu tepat mengenai dadanya setelah terluka parah begitu Supek tetap tidak keroboh, ia balas menghantam Sekaligus Coh Beng Cu dan Ciam Tai Cuih juga dipukul hingga mencelat Tapi lantaran tenaga dalamnya telah banyak berkurang karena luka parah itu Kedua lawan tidak sampai menggeletak Mereka melejit di udara dan dapat turun dengan selamat Supek memandangi Suhu dan berkata dengan rasa pedih Kau, mendadak tubuhnya lemas dan jatuh terkulai Serentak Coh Beng Cu dan Ciam Tai Cuih melompat maju Hendak membunuhnya akan tetapi Suhu lantas membentak agar mereka berhenti Kedua orang itu juga rada jori terhadap Suhu dan tidak mengganas lagi Mendadak Supek berdiri, darah tampak menggenangi tempat rebahnya tadi Kilian San sepanjang tahun senantiasa diliputi salju, darah di atas tanah bersalju itu jadi lebih menyolok tampaknya Aku sampai ke Sima menyaksikan itu, ada maksudku ingin memayang Supek Tapi aku masih berdebar oleh pertarungan sengit tadi dan rasanya kaki pun sukar bergerak Supek telah melolos kedua pedangnya dan digunakan sebagai tongkat penyangga agar tubuhnya tidak keroboh lagi Dengan mengertak gigi Supek berkata, ingat Sao Cheng Hang ingat sedapatnya dia menahan rasa sakit lukanya Dan sebisanya mengucapkan kata dua tersebut sehingga mulutnya penuh darah dan menakutkan Dengan langkah sempoyongan ia lantas melangkah ke arahku, ku sangka dia hendak membunuh diriku Aku ketakutan dan hampir saja berlutut dan minta ampun Ketika sampai di depanku, Supek membentak agar aku minggir Aku mengiakan dengan menggigil, saking bingungnya, bukannya minggir ke samping Sebaliknya aku mundur ke belakang selangkah demi selangkah Dengan sendirinya aku masih mengalangi jalan Supek Entah dia lantas marah atau sebab lain, mendadak pedang nefa menunjuk Aku mengeluh dan menyangka jiwaku pasti akan melayang sebisanya Aku perhatikan gerakan pedang Supek dan berusaha mengelak, tapi tetap tidak mampu Saking cemasnya aku pun jatuh pingsan Waktu aku siuman, kulihat Suhu berdiri di sampingku Kulihat dadaku sendiri penuh darah Aku berseru kaget, Suhu berkata sambil menggeleng Nyalimu sungguh kecil Tapi jangan khawatir, kau tidak bakalan mati Aku pun merasa tiada sesuatu apapun Waktu ku periksa lebih jauh, kulihat baju dadaku berderet tujuh lubang Satu lubang terdiri dari satu huruf Darah merembes keluar dari lubang itu Ketujuh huruf itu menggores di bajaku Tapi juga tertinggal di dadaku untuk selamanya Waktu itu dapat kulihat jelas ketujuh huruf itu Berbunyi siang li upiam hoat nomor satu di dunia Karena hanya terluka luar saja Hatiku menjadi tenang Ku tanya Suhu di mana Supek Suhu menjawab dengan sedih Sudah pergi, semoga dia sanggup turun gunung dan mencaya pengobatan Ku tanya pula Dan di manakah Chow Beng Cu dan Chiam Taiwan Suhu menjelaskan Begitu Supekmu pergi Mereka pun angkat kaki Aku menjadi khawatir dan berkata Wah, jangan dua mereka akan mengejar Supek Tapi Suhu menggeleng Katanya, tidak Mereka tidak berani Kiranya Supek berlagak seperti sangat payah Padahal dia masih mempunyai sisa tenaga Setelah meninggalkan tulisan di dadaku Dia lantas lari pergi secepat terbang Rupanya ketujuh huruf itu menimbulkan pengaruh bagi Chow dan Chiam Tai berdua Mereka tidak berani mengejarnya Sebaliknya mereka terus pergi ke arah yang berlawanan Seakan dua khawatir kalau dua Supek akan balik lagi untuk mencari mereka Tampaknya nyali mereka telah pecah ketakutan oleh siang liupiam hoat yang lihai itu Mereka masih terus was-was kuair kalau Supek menuntut balas kepada mereka Sampai beberapa tahun kemudian Setelah Supek tiada kabar beritanya lagi di dunia kangong Hati mereka baru merasa lega dan menganggap Supek sudah mati Diam dua timbul rasa kagum dan hormat pengsei kepada pamannya itu Bobot Sao Cheng Lin sekarang dalam hatinya terasalah jauh melebih bobot ayahnya Sao Cheng Hong Iya Coba bertanya pula Jisuko Menurutkah sebenarnya Taupek sudah meninggal atau belum Jika dikatakan Supek sudah meninggal Kukira juga sangat besar kemungkinannya Jawab Lokiat Tapi akhir dua ini di dunia kangong Tersiar berita bahwa jejak beliau terlihat muncul lagi Kukira hal ini tidaklah betul Jika karena berita itu lantas memastikan Supek belum mati Hal ini terlalu bersifat pribadi Coba pikir Siapa yang pernah melihat sendiri jejak Supek? Kalau ada barulah hal ini dapat dipastikan Tapi sampai saat ini tiada seorang pun berani menjadi saksi mata Maka berita munculnya Supek masih tanda tanya besar Lagi pula Andaikan Supek belum meninggal Mengapa beliau mesti menyembunyikan jejaknya Dan sampai sekarang tiada seorang pun yang tahu berada di mana? Kecuali mengasingkan diri dengan ilmu pedang Supek yang lihai itu rasanya tidak perlu mengasingkan diri Padahal bila Supek mengasingkan diri hal ini pun tidak mungkin terjadi Sebab istrinya telah berusaha payah mencarinya sekian tahun di dunia kangong Saking lelahnya tanpa hasil dan akhirnya meninggal Apakah hati Supek tidak tergugah bila mengetahui kejadian ini? Bila benar dia cuma mengasingkan diri Tentu sejak dulu dua dia keluar menemui istrinya Jika demikian, jadi harapan Toatpek masih hidup hampir mendekati nihiltanya Pengsei pula Kita sama dua tidak dapat memastikan mati hidupnya Supek Terkadang kita anggap sesuatu sudah pasti Kenyataannya justeru kebalikannya Tapi ada orang yang dapat memberi keterangan yang lebih mendekati kepastian Yaitu gurumu, Tio Tai Peng Ku berani katakan dia pasti tahu Pengsei menganggu katanya Ya, setengah bagian siang li upiam hoat yang ditemukan suhu itu besar Kemungkinan ada sangkut pautnya dengan Toatpek Tugas utama kepergianku ini adalah bertanya kepada beliau menjenai urusan Supek ini Ayahmu juga berharap Supek masih hidup di dunia ini Meski Supek masih salah paham terhadap suhu Dan menganggap suhu yang mengakibatkan dia dicelakai Besar kemungkinan orang pertama yang akan dicarinya untuk menuntut balasi ala suhu Namun suhu sudah menyatakan Bila Supek datang mencarinya Suhu akan memberi penjelasan apa yang terjadi sesungguhnya Akan dijelaskan bahwa dahulu sama sekali suhu tidak bermaksud membunuhnya Bila salah paham Toatpek sudah terlalu mendalam dan tidak mau terima penjelasannya Lalu bagaimana tanya Peng Se Se umpama dia men kekerasan dengan suhu Terang suhu juga tidak gentar Tutur Lokiat Kata suhu Dorongan menciptakan siang li upiam hoat oleh Supek itu berasal dari liang gi piam hoat Andalan butong pe itu Betul Selapani Se Menurut cerita Kim Leng Sebabnya Toatpek menciptakan siang li upiam hoat adalah karena ada ilmu pedang butong pe yang harus dimainkan dua orang sekaligus Yaitu ilmu pedang yang bernama liang gi piam hoat Toatpek menganggap ilmu pedang yang dimainkan dua orang tentu kurang leluasa Maka dengan susah payah diciptakannya liang gi piam hoat yang hanya dimainkan satu orang saja Menurut cerita Kim Leng dari ilmu pedang keluarga sendiri itu Akhirnya Toatpek menciptakan sejurus ilmu pedang yang hebat daripada liang gi piam hoat Dan cukup dia mainkan satu orang saja Lalu diberinya nama siang li upiam hoat Kupercaya kejadian itu Kata Kiyo Lokiat Jangan kau kira nama butong pe kalah tenar daripada nggotai lian beng Sesungguhnya ilmu silat butong tidak lebih asor Hanya saja pusakanya belum sempat digali sehingga banyak tokohnya yang terpendam Namanya juga semakin menurun Setelah Supek menemukan pusaka simpanan butong pe dan dari liang gi piam hoat Mulai menimbulkan ilamnya Ditambah lagi kecerdasan Supek sendiri Akhirnya terciptalah ilmu pedang nomor satu di dunia ini Suhu sendiri mengaku kecerdikannya bukan tandingan Supek Dan tidak dapat menciptakan jurus ilmu pedang yang hebat Tapi beliau mencari jalan lain melalui dasar lewekang yang kuat Menurut Suhu, biarpun ilmu pedang nomor satu di dunia atau ilmu pukulan yang tiada tandingannya Kalau lewekak kurang kuat, apa yang dipahaminya juga tiada gunanya Sebab sekalipun dengan jurus serangannya yang lihai dan dapat mengalahkan lawan yang lewekangnya lebih tinggi Tapi bila ketemu lawan yang lewekangnya sudah mencapai puncaknya Betapapun bagus jurus serangannya juga sukar dikembangkan Berdasarkan teori inilah, Suhu terus berlatih lewekang dengan tekun Suhu juga tahu banyak pusaka Butong Pei yang belum digali 30 tahun yang lalu beliau tinggal 1 tahun di ruangan perpustakaan Butong San Dan menemukan semacam ilmu lewekang yang disebut C.I.H. Kang Menurut cerita Suhu bila ilmu ini berhasil dilatih Lewekangnya akan mencapai puncaknya sempurna dan sulit ditandingi Kecuali lawan juga memiliki lewekang yang sempurna seperti C.I.H. Kang Pengsei jadi sangat tertarik oleh cerita ini, katanya Dan sudahkah berhasil ayah meyakinkan C.I.H. Kang itu sudah berhasil, kata Lokiat Jika begitu, mengapa dalam pertemuan di Kilian San Ayah bukan tandi Pengsei menjadi ragu untuk melanjutkan ucapannya Dengan tertawa Lokiat berkata Meski Suhu tidak sempat bertanding 1 lawan 1 dengan Supek Tapi sudah terjadi 3 lawan 1 Barulah mereka mampu menandingi Siang Liukiam Hoat Supek Maka dapat diperkirakan bila 1 lawan 1 jelas Suhu juga pasti bukan tandingan Supek Hal ini tidak perlu pantang dikatakan Cuma Suhu juga menyatakan Bila mana C.I.H. Kang berhasil diakinkan pada waktu pertemuan di Kilian San itu Maka Siang Liukiam Hoat Supek yang bersumber dari Liang Gikiam Hoat itu tidak perlu ditakuti lagi Kata Suhu, dengan C.I.H. Kang, betapa hebat serangan Siang Liukiam Hoat akan sukar dikeluarkan Paling sedikit Suhu akan bertahan dan takkan terkalahkan Tapi lantaran C.I.H. Kang adalah inti lekang Butong Pei yang sukar dipahami Maka dalam sejarah Butong Pei, selain Cikal Bakalnya, yaitu Tio Sam Hong Belum pernah berhasil diakinkan orang-orang lain Maka dapat dibayangkan, betapapun pintarnya Suhu juga sukar memahaminya hanya dalam waktu 2-3 tahun saja Ya, akulah yang terlalu perasa Kata Peng Sei sambil menggaru kepalanya sendiri Kau bilang ayah berhasil meyakinkan C.I.H. Kang Lantas ku kira hal itu terjadi pada 28 tahun yang lalu Maka ku sangsi mengapa ayah bukan tandingan Supek Ku katakan sudah lama Suhu berhasil meyakinkannya Mungkin kata sudah lama itulah menimbulkan salah pahamu Kata Lok Yat dengan tertawa Tepatnya, baru setengah tahun yang lalu Suhu berhasil meyakinkan C.I.H. Kang Maka sekarang beliau tidak perlu gentar lagi terhadap Siang Liukiam Hoat Supek Maka biarpun Supek masih hidup dan datang ke Sohok Han untuk menantang Suhu Pasti juga Suhu tidak takut padanya Sementara itu malam telah tiba, kedua orang sudah merasakan lapar Lok Yat pesan santapan pula Sekali ini mereka telah makan minum dengan sepuasnya Jisuko, kata Pengsei kemudian Apalah yang terjadi dalam pertemuan Kilian San itu Kecuali keempat tokoh yang bersangkutan Hanya engkau saja yang tahu dengan jelas Dengan sendirinya ayah dan kedua tokoh sakti lainnya Tidak mau menyiarkan kejadian itu Ku kira engkau juga sungkan menceritakannya kepada orang luar Sebab, betapapun pendirian ayah pada waktu itu Tentang tiga sakti mengeroyok seorang kosan Bila tersiar tentu tidak akan menguntungkan nama baik ayah Betul, makanya aku sama sekali tutup mulut Kepada Tua Suko juga tidak pernah ku ceritakan Kata Lok Yat Kalau begitu, seharusnya urusan ini tertutup rapat Mengapa kemudian tersiar berita siang liupiam hoat nomor satu di dunia Jangan dua tulisan di dada Jisuko itu telah dilihat orang luar Memang begitulah kata Lok Yat Oh, apakah waktu kau mandi dan dilihat orang tanya Pengsei dengan tertawa Hah, pintar juga kau menebak Kata Lok Yat Bicara tentang mengintip orang mandi Pengsei jadi teringat pada waktu masih kecil Sering Chin Ya Leng mengintip dia mandi Tanpa terasa ia menjadi sedih pula karena ingat si Nona Eh, tanpa sebab mengapa kau menjadi murung lagi Tanya Lok Yat dengan tertawa Ah, mana sedapatnya Pengsei berlagak gembira Lalu bertanya pula Berapa orang yang mengintip Jisuko Waktu mandi seorang saja sudah membuat aku menyesal setengah mati Kalau beberapa orang Wah, kan bisa celaka ujar Lok Yat Kenapa Jisuko jadi seperti orang perempuan? Lelaki mandi memang tidak perlu takut diintip orang Apa halangannya? Jika anak perempuan mandi diintip orang Nah, baru menyesal dan sedih Pengsei lantas tanya pula Jisuko Jika kau tidak takut diintip orang Tapi mengapa tadi kau bilang menyesal Mendadak Lok Yat menghela nafas Katanya sambil menggeleng Menyesal bukan lantaran orang mengintip aku mandi Tapi menyesal karena aku telah menceritakan kejadian di kiliansan itu Pengsei jadi teringat pada ucapan Jisuko Yang menyatakan menyesal karena pernah menceritakan kejadian itu kepada seorang Sebab itulah dia bersumpah tidak mau bercerita lagi kepada orang kedua Terang di dalam urusan ini ada suatu kisah lain Ia menjadi ketarik dan bertanya bagaimana terjadinya Cukup panjang jika diceritakan Demikian tutur Lok Yat Setelah pulang dan kiliansan Lantaran ada bekas luka di dada Kecuali suhu Kepada siapapun hampir tidak pernah ku ceritakan apa yang terjadi Bila ditanya kami pun menjawab Segala sesuatu berlangsung dengan memuaskan Masing dua hanya tukar pikiran tentang ilmu silat saja Sampai Sunio sendiri pun tidak tahu peristiwa tentang itu Kukuhatir luka di dadaku diketahui orang dan ditanya Demi menghindari kesukaran Betapapun panasnya hawa tidak Pernah lagi ku buka baju Pada waktu mandi juga menghindari mandi bersama orang lain Tapi aku mempunyai hobi mandi Yakni pada setiap musim dingin Hampir setiap hari ku pergi ke tempat mandi untuk mandi uap Kalau tidak mandi uap Rasa badan menjadi tidak enak Apalagi di waktu musim dingin Bila tidak mandi uap Rasanya darah pun akan beku Kupikir pada musim dingin tahun yang lalu Pada musim dingin sepulangnya dari kiliansan itu Aku bertekad akan menghapuskan hobi mandi uap itu Tapi ketika hawa meningkat dingin Aku tidak tahan lagi Kembali kumat penyakitku badan terasa gatal Betapapun harus berendam di air panas untuk meyegarkan badan Mandi di rumah tentunya tiada perlengkapan yang cukup Kurang nikmat pula rasanya Kupikir pada musim dingin tahun yang lalu Sedikit sekali ketemu kenalan di rumah mandi kota Kalau bukan kenalan biarpun tulisan di dadaku terlihat juga tidak menjadi soal Andai kata ditanyai asalkan ku jawab dengan ketus Tentu orang pun tidak berani tanya lebih jauh Setelah ambil keputusan begitu dengan tak sabar Aku lantas pergi ke kota untuk mandi di rumah mandi langgan aku Memang benar, tidak ada orang yang tanya Meski melihat sodat di dadaku Banyak yang mengira aku mempunfai hobi tato Yang ku kuatirkan adalah ketemu kenalan baik Syukur selama beberapa hari tidak bertemu dengan kenalan di rumah mandi itu Diam dua aku bersyukur tepat memilih tempat Siapa tahu pada hari berikutnya lantas datang kesukaran Di luar dugaan aku kepergok kenalan baik Bahkan boleh dikatakan kenalan yang sangat karib Memangnya siapa dia tanya pengsei Suhengnya Toa Suko, kata Lokiat Suhengnya Toa Suko kita pengsei menegas dengan heran Toa Suko kan saudara seperguruan yang teratas Masa kita masih ada suheng yang lain bukan di perguruan kita ini Tapi di perguruan lain, tutur Lokiat Tahukah kau Toa Suko masih mempunyai seorang suhu lagi Ah tahulah aku, dia memang murid butong peseru, pengsei Ya, begitulah Soalnya keluarga Soh tidak mau melupakan sumbernya Setiap turunan baik Lemhon maupun Pak Chai sedikitnya Ada seorang anak keluarga langsung yang menjadi murid butong pei Meski tidak langsung belajar silat dengan suhu butong pei itu Tapi resminya diakui sebagai murid butong Selama tiga angkatan Lemhon dan Pak Chai hanya mempunyai keturunan tunggal Tiap dua turunan hanya melahirkan satu anak seperti suhu sendinri Beliau adalah murid gurunya Tong Tianto Tiang, ketua butong sekarang Begitu pula Sao Supek dari Pak Chai Jadi sebenarnya antara Sao Supek dan suhu selain menjabat ketua Pak Chai dan Lemhon Resminya mereka pun seperguruan Angkatan terakhir, karena Sao Supek tidak punya anak lelaki Maka Pak Chai tidak ada orang yang menjadi murid butong Suhu waktu itu juga tidak punya anak yang ada cuma saat angkat Yakni Toa Suko kita Maka Toa Suko lantas dijadikan murid butong atas nama Lemhon Dia mengangkat Tong Tianto Tiang sebagai guru Tak kala mana usia Toa Suko baru enam tahun Anak kecil dengan sendirinya tak dapat bergaul dengan orang dewasa Suhengnya adalah murid kesayangan Tong Tianto Tiang, bergelar Cuihun Sejak Toa Suko masuk perguruan Cuihun sering datang ke Sohok Han untuk menjenguk sutenya Maka dalam waktu singkat ia pun bersahabat denganku Dasarnya memang akan timbul Perkara, pada musim dingin itu pun Cuihun masuk ke rumah mandi itu dan memergoki diriku Tak kusangka Cuihun juga langganan dan juga mempunyai hobi mandi Jika sebelumnya ku tahu dia juga suka mandi di situ Matipun aku tidak mau datang ke sana Sesudah berada di kolam mandi Dengan sendirinya tulisan di dadaku dilihat oleh Cuihun Dia menjadi heran dan bertanya padaku Apa artinya tulisan itu? Ia bertanya pula siang liukiam hoat itu ilmu pedang dari aliran mana? Dia tahu Lemhon tidak ada ilmu pedang yang bernama begitu Maka aku pun tak dapat mendusai dia Terpaksa ku jawab secara samar dua bahwa itulah ilmu pedang aliran lain Dengan ragu ia bertanya pula Apakah kau sendiri yang membuat ketujuh huruf di dadaku ini ku menarkan secara samar dua? Dia lantas menggeleng dan berkata Ah, mana mungkin? Lemhon dan Pak Chai terkenal dengan ilmu pedangnya Masa kau malah menyebut ilmu pedang aliran lain nomor satu di dunia? Memangnya tiada ilmu pedang lain yang lebihinya ku tahu Taknya yang suka menang Ku jawab di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai Setau ku, pada saat ini tiada ilmu pedang lain yang lebih unggul Bagaimana dengan Liang Gikiam Hoat perguruan kami? Tanyanya sebenarnya Liang Gikiam Hoat Butong Pei terkenal sebagai ilmu pedang Tiada tandingan Tapi ilmu pedang itu harus dimainkan dua orang bersama dua dengan tepat Sedikit keliru saja berarti memberi peluang bagi musuh untuk membobolnya Sebab itulah meski nama Liang Gikiam Hoat sangat besar Namun tidak mendapat perhatian orang persilatan Aku tidak pernah melihat permainan Liang Gikiam Hoat Tapi ku pikir kalau siang liu kiam hoat ciptaan supek itu berasal dari Liang Gikiam Hoat Konon menghapus kekurangan pada Liang Gikiam Hoat dan Menambahkan keunggulan ilmu pedang pakcai sendiri Dengan sendirinya siang liu kiam hoat lebih lihai daripada Liang Gikiam Hoat Ditambah lagi aku sendiri memang menyaksikan kelihayannya Sejauh itu sangat ku kagumi Maka tanpa pikir ku jawab Ya, Liang Gikiam Hoat tidak dapat menandingi siang liu kiam hoat Dengan sendirinya cuihun tidak terima Ia mendam perat Ah, omong kosong segera Ia merasa ucapannya itu kurang sopan Dan cepat ia minta maaf padaku Persahabatan kami cukup karib Aku tidak mempersoalkan ucapannya itu Ku tarik dia terjun ke kolam dan berendam bersama Mungkin makin dipikir dia semakin penasaran oleh ucapanku yang menyatakan Liang Gikiam Hoat Tak dapat menandingi siang liu kiam hoat itu Maka tidak lama kemudian ia memegang bahuku dan berkata pula Lokiat, aku tetap tidak percaya Tidak percaya juga tidak Soal kataku dengan agak mendongkol Dia juga tidak ngotot lagi Sebaliknya malah memohon padaku Lokiat, mungkin ucapanmu memang benar Dapatkah kau beritahukan padaku ilmu pedang aliran manakah siang liu kiam hoat itu Aku tak dapat menjawab Terpaksa aku pura dua heki padanya dan menjawab ketus Tidak tahu segera ia berganti siasat Dengan cengar-cengir ia membujuk Lokiat, jangan marah padaku Jika salah, biarlah ku minta maaf Persahabatan kita sudah setian lamanya Masa hanya urusan sekecil ini kau marah padaku Aku tetap bersungut dan tidak menggubrisnya Dia tetap melanjutkan siasatnya dengan cengar-cengir Bila mana rasa dongkol ku sudah hilang Tau-tau dia ulangi lagi pertanyaannya Sesungguhnya siang liu kiam hoat itu ilmu pedang aliran mana Karena pertanyaan yang tidak habis dua itu Aku tambah Dongkol dengan ketus ku katakan Bicara terus terang Tidak ingin ku beritahukan padamu Nah, jelas agaknya harga dirinya juga merasa tersinggung Ia termenung sampai lama Diam dua aku menyesal mengingat persahabatan kami yang karib Aku lantas berkata pula Sesungguhnya bukannya aku tidak mau memberitahukan padamu Aku cuma khawatir kau penasaran dan mencari tokoh siang liu kiam itu untuk bertanding Jika sampai terjadi demikian Bukankah aku yang membuat celaka padamu Malah mendadak ia meloncat keluar kolam dan menuding diriku dengan marah Lokiat, kau terlalu memandang rendah diriku Jangankan di dunia perselatan memang tiada ilmu pedang siang liu kiam hoat segala Sekalipun ada juga tiada artinya bagiku habis Berkata ia terus tinggal pergi dengan gusarku Sangka persahatan kami telah berakhir Sampai esoknya ketika aku mandi lagi di tempat itu hatiku masih kesal Di luar dugaan, ia pun giat Kembali ia muncul lagi di rumah mandi itu Mula dua kami berlagak tidak kenal lagi Tapi akhirnya dia mendekati aku pula Karena itu kembali kami mengobrol dengan asiknya Seperti tidak pernah terjadi apapun Tak terduga, dia tetap tidak melupakan soal yang di kiam hoat Tak dapat menandingi siang liu kiam hoat itu Begitu ada kesempatan Kembali ia bertanya Lokiat, apakah benar dua ada sesuatu aliran yang mahir Siang liu kiam ku pikir bila ku jawab ada Tentu dia akan mendesak dan bertanya aliran mana Jika ku katakan tidak ada Rasa hatiku tidak enak Sebab sikapnya begitu simpatik Begitu serius Jika aku tidak bicara sejujurnya rasanya tidak tega Selagi aku ragu dua Kembali dia berkata pula Ku percaya jawabanmu tidak tahu Kemarin itu memang betul Sebab kalau di dunia perselatan benar ada suatu aliran yang mahir Siang liu kiam Mengingat hubungan baik kita ini Tidak Nanti kau tolak pertanyaanku Ku yakin apa yang disebut siang liu kiam nomor satu di dunia itu hanya karanganmu sendiri Betul tidak dasar aku memang tidak biasa berdusta Aku pun tidak dapat mengaku bahwa hal itu adalah karanganku sendiri Maka sambil menggeleng ku jawab Siang liu kiam nomor satu di dunia memang terjadi benar Kedua, tulisan di dadaku ini pun bukan omong kosong seketika air mukanya berubah guram Ucapnya, jika demikian Jadi liu kiam tak dapat menandingi siang liu kiam Juga benar aku mengangguk Seperti memohon aku menjawab Cui hun to heng Sebaiknya janganlah kita membicarakan urusan ini Dia menukas Tidak membicarakan urusan ini juga boleh Cuma sedikitnya harus kau katakan padaku siang liu kiam itu ilmu pedang aliran imana Jika tidak kau katakan Betapapun aku tidak percaya adanya kenyataan siang liu kiam nomor satu di dunia itu Dengan mendongkol ku katakan padanya Lebih baik kau tidak percaya saja Sekali ini aku berlagak heki dan tinggal pergi agar dia tidak kerual lagi Besoknya aku mencari rumah mandi yang lain agar tidak bertemu lagi dengan dia Siapa duga, dia seperti sengaja menguntik diriku Tau dua ia muncul di sana Dan mulai melancarkan siasat baru dengan minta maaf dan main bujuk Setelah hubungan pulih kembali Lagi dua dia mengajukan pertanyaan yang sama padaku Nyata Cui hun ini benar dua orang yang berkepala batu Berulang dua cekok Berulang dua dia membaiki diriku lagi Kemudian mengajukan pertanyaan yang sama pula Akibatnya aku menjadi kewalahan Terus terang ku katakan padanya Coba kau pikir, bila sem ki melawan it ki, satu lawan tiga Dan ternyata it ki itu tidak kalah, bukankah ilmu Pedang yang dimainkannya terhitung nomor satu di dunia Dia tercengang mendengar keteranganku Tanyanya, masa betul terjadi begitu ku jawab Jika aku tidak menyaksikan dengan matu kepala ku sendiri Masa ku berani menyatakan li yang di kiam Tidak dapat menandingi siang li u kiam Seperti sudah ku duga Dia tentu tidak berhenti sampai di situ saja Dan pasti akan bertanya lebih lanjut Segera ia bertanya pula Siapakah gerangan it ki yang kau maksudkan itu Ku minta dia bersumpah Tidak boleh menyiarkan ceritaku Dia menurut dan bersumpah Lalu ku beritahu Ialah lenghi yang cahaya su dari pak cahaya Dia menegas pula Sebab apa sem ki yang lain menempur lenghi yang cahaya su seorang Aku ingin menutupi hal yang sebetul fa Maka secara ringkas ku ceritakan bahwa semula su ki hanya tukar pikiran mengenai ilmu silat Masing dua lalu saling menjajal Tapi akhirnya satu lawan satu tiada yang mampu menandingi lenghi yang cahaya su Jiki juga tidak dapat melawannya Dengan sendirinya sem ki lantas maju sekaligus Hal ini cukup masuk di akal Kenapa Nesti bertanya pula Tapi dia masih penasaran dan bertanya bagaimana lanjutannya Karena berturut dua bertanya bagaimana selanjutnya Akhirnya hampir seluruh kejadian ku ceritakan Sehingga apa yang diketahuinya Seolah dua dia juga ikut menyaksikan sendiri Pantas Jisuko bilang urusan bisa celaka Jika lebih dari seorang melihat tulisan di dadamu Seorang saja tak dapat kau tolak Bila beberapa orang Mungkin setiap saat mereka akan merecoki kau Dan mau tak mau harus kau ceritakan Kepada mereka peristiwa seluruhnya Kata Pengsei dengan tertawa Ya, makanya setelah kejadian itu Sedapatnya tulisan di dadaku ini Kututup rapat dua Sekalipun masuk ke rumah mandi juga Kupakai baju dalam Kata Lokiat Tapi kalau ditanya orang mengapa mandi dengan berbaju Kira bagaimana Jisuko mentawatnya Tanya Pengsei dengan tertawa Kepada orang yang baru kenal Ku jawab dengan ketus bahwa Aku suka mandi Kira begitu Peduli apa dengan kau Dan kepada kenalan lama yang bertanya Ku bilang memang demikianlah kebiasaanku Mandi dengan berbaju dalam Hendaklah dia jangan heran Pengsei jadi geli dan tertawa tertinggal dua Lokiat membiarkan anak muda itu tertawa sepuasnya Ia merasa sejak meninggalnya Chin Ya Leng baru sekarang Dia tertawa gembira Sesudah kenyang tertawa Kemudian Pengsei bertanya Sebabnya Jisuko bilang Menyesal telah menceritakan peristiwa Diki Lian San itu kepada Kuwi Bun Su Heng Apakah lantaran dia tidak mentaati Sumpahnya dan membocorkan kejadian itu Kepada pihak ketiga Lokiat menggeleng katanya Bukan, Kuwi Bun memang berhati tamat Meski bukan seorang cut kehleng yang bermoral tinggi Tapi dalam hal sumpah dia dapat mematuhinya Setahuku dia tidak membocorkan rahasia tersebut Pengsei menjadi heran Katanya, kalau begitu mana mungkin tersiar berita Tentang siang liukiam nomor satu di dunia Berita itu memang bocor dari mulut cuihun Sekalipun dia tidak menyiarkan kejadian seluruhnya Kata Lokiat Begini kejadiannya Setelah ku beritahu apa yang terjadi di Kili Lian San itu Hari ketiga dia datang lagi mencariku di Soh Kok Han Dan mengajak pergi mencari Sao Susiok Karena resminya guru cuihun masih pernah suhengnya Sao Supek dan Suhu kita Maka cuihun menyebut Sao Supek sebagai Susiok Kulihat dandanan cuihun memang ada maksud menempuh perjalanan jauh Untuk mencari Sao Supek Maka ku tanya untuk apa dia ingin mencarinya Cuihun menjawab Sao Su Supek terluka parah Dia tentu memerlukan orang melayani dia Setelah kita temukan dia Bolehlah kita menyembuhkan dia sekedar memenuhi kewajiban kita seperti sutit Murid kemenakan Karena alasannya memang kuat mau tak mau ku benarkan Dengan tertawa cuihun lantas berkata pula Jika begitu Hayolah kita berangkat Aku menggoyang tangan dan menjawab Tidak Aku tidak berani Bila melihat diriku Bisa jadi supek akan membunuhku Kata cuihun Ah Omong kosong Gurungu kan tidak berselisih apapun dengan dia Masa dia membunuh orang sesukanya Pula sifat Sao Su Supek terkenal ramah tamah Tidak nanti dia membenci gurungu hanya karena sedikit persoalan itu Hayolah berangkat Bila kau tidak ikut Sukar bagiku menemukan beliau Tapi apapun aku tidak mau Bila terbayang betapa murka supek sesudah terluka Jika teringat pedang kilatnya yang sukar dibayangkan itu Aku menjadi ngeri dan tidak berani ikut pergi Dengan mendongkol cuihun lantas berkata Kau tidak mau ikut Kelak bila ku dapatkan keuntungannya Jangan kau menyesal Mendapat keuntungan apa Tanya ku heran dengan tertawa Cuihun menjawab Kau tahu Sao Su Su Suh tidak puaya anak Meski ilmu sakti keluarga Sao itu Hanya diturunkan kepada anak Tidak kepada murid Tapi kalau tidak punya anak Kepada siapa akan dia turunkan ilmunya? Pada umumnya setiap tokoh perselatan Tentu tidak rela hasil ciptaannya Ikut terkubur dengan kematiannya Jika kita melayani dia pada waktu dia ada kesukaran Mungkin dia menjadi senang dan bisa jadi akan mengajarkan Yang siang liukiam hoat kepada kita Dalam hatiku tertawai jalan pikiran Cuihun yang kekanak duaan itu Kataku Bila ada keuntungannya Biarlah kau ambihi sendiri saja Aku tidak berminat dan tidak mau ikut Kan tidak sulit Jika kau ingin mencari Sao Supek Pergilah ke Ngo Taisan saja Buat apa mengajak diriku Dengan suara keheranan Cuihun berkata Masa kau tidak tahu bahwa sampai saat ini Sao Su Siok belum pernah pulang ke Leng Hiang Chai Tergerak pikiranku Segera ku bayangkan tentu Supek sudah meninggal Aku lantas bertanya Dari siapa kau dengar kabar ini Cuihun menjawab Karena Sao Su Siok belum juga pulang Bibi Sao pernah mencarinya ke Kylian San Dan tiada hasilnya Lalu anak murid Butong kami diminta bantuannya Agar ikut mencari Berita ini ku peroleh dari anak murid Butong kami Kabarnya Bibi Sao hendak datang ke Wichu sini Untuk tanya apa yang terjadi dalam pertemuan Kylian San itu Kupikir hal ini tentu juga diketahui Suhu Mungkin khawatir aku memperlihatkan sesuatu tanda yang mencurigakan Maka Suhu tidak bilang padaku dan waktu Sao Petbo datang juga tidak mempertemukan diriku Kepadanya Hanya begini dugaanku Kemudian waktu Bibi datang betul Suhu telah menugaskanku keluar Sehingga aku benar dua tidak sempat bertemu dengan Bibi Maka ku jawab Bila Supek tidak pulang ke Lenghi yang caikan sulit lagi mencarinya Mungkin Supek hanya terluka parah dan tidak meninggal Jika kau ingin belajar siang li upiam hoat padanya Bolehlah kau mencarinya sendiri Meski dunia ini sangat luas Tapi asalkan punya cita dua Akhirnya pasti akan tercapai Betul tidak dia tahu aku menyindirnya Tapi dia tidak patah semangat Sebaliknya menyatakan dengan tegas Tidak sulit untuk menemukan Sao Su Siok Dia pasti berada di sekitar Kilian San Ku tanya apa dasarnya Dia menjawab Menurut ceritamu Luka Sao Su Siok sangat parah dan tidak pulang ke Lenghi yang kai Ini membuktikan dia tak dapat berjalan jauh Dan pasti masih tinggal di sekitar Kilian San Ku bilang alasannya itu cukup berdasar Tapi ku tanya pula kalau betul Sao Supek masih di Kilian San Mengapa Bibi tidak dapat menemukannya Tapi dia juga mempunyai dasar analisanya sendiri Ia bilang Bibi Sao tidak mengetahui tempat di mana Suki bertemu Padahal luas Kilian San beribu dua li Dengan sendirinya sukar dicari Sedangkan aku tahu persis tempat pertemuan itu Maka aku diajak mencarinya mulai dari tempat pertemuan itu Terus menjalar ke tempat seputarnya Hasilnya pasti akan memuaskan Apalagi Bibi Sao tidak tahu apa yang terjadi dalam pertemuan Kilian San itu Dia hanya ingin mencari suami Setelah gagal dia lantas turun gunung lagi Berbeda dengan kita Kalau kita mencari dengan sungguh dua Aku pasti akan dapat menemukannya Begitulah dia masih terus memohon dengan sangat Agar aku membawanya ke Kilian San Dan aku tetap menolak Jengeku, nyata maksud tujuanmu tidak suci Jangankan aku tidak berani ke sana Andaikan berani juga takkan ku bawa kau ke sana Dari malu dia menjadi gusar Ucapnya dengan mendongkol baik Jika kau tidak mau pergi Akan kuajak belasan sahabatku yang lain Orang banyak tentu juga mudah menemukannya Dari ucapannya itu ku rasakan sebagai ancaman Dia seolah dua hendak menyatakan Bila aku tidak mau pergi Dia akan memberitahukan kejadian di Kilian San Kepada kawannya agar ikut pergi mencari supek Aku terkesiap Dengan gusarku bentak dia Jadi kau hendak mengingkari sumpahmu Dia mendengus dan tidak menjawab Dengan gusarku peringatkan dia Jika kau bertindak demikian Dan merusak nama baik guruku Jangankan guruku tidak bakalan mengampuni kau Sekarang juga aku Pio Lokiat bisa membinasakan kau Untuk menghapus saksi hidup Dan menyadari bukan tandinganku Maka tidak berani lagi mengancam Katanya, Lokiat Kita bukan teman baru Kau cukup kenal pribadiku Masa aku ini manusia rendah Yang suka melanggar sumpah sendiri Melihat kera bicaranya yang tegas dan simpatik Aku menjadi menyesal atas ucapan aku sendiri Kataku dengan gegetun Cuihun, aku salah omong Kau pasti bukan manusia Begitu, kita adalah sahabat karib Dapatlah kau terima nasihatku Ingatlah, ketamakan seorang seringkali Mendatangkan mala petaka Hendaklah dicamkan Tapi dia tidak mau terima nasihatku Karanya, aku sudah bertekad akan mencarinya Jangan khawatirnya pasti Takkan terjadi apa dua Kepergianku ini hanya akan menolong susiok Masa bakal tertimpa mala petaka Apa segala dia tidak mengakui ketamakannya Maka aku pun tidak mencegah lebih lanjut Ku tanya, kau benar dua akan mengajak berpuluh orang kawanmu Kesana dan menjawab Kau tidak mau ikut Terpaksa ku kerahkan orang sebanyak duanya Dan tiada jalan lain Aku bertanya pula Tanpa mendapat keuntungan Apa kawan duamu itu mau ikut mencari Tanpa tujuanku khawatir Dia melanggar sumpah Maka ku ingin tahu Bagaimana dia membujuk kawannya agar membantunya mencari Maka dia menerangkan Aku cuma mengatakan di Kilian San Ada kitab pusaka siang li upiam hoat yang nomor satu di dunia Maka mereka lantas tertarik Tentunya kau tahu Ucapan aku si Cui Hun Tojin kan cukup berbobot di antara teman dua sendiri Tidak perlu ku propagandakan lagi Mereka pun percaya penuh adanya siang li upiam hoat nomor satu di dunia Kan beres segala urusannya Dia adalah murid kesayangan Tong Tian Supek Murid tertua Ciyang Bun Jin Bu Tong sekarang Kelak dia yang akan mewarisi jabatan ketua itu Dengan sendirinya ucapannya cukup berbobot dan dipercaya Maka aku pun tidak khawatir lagi dia akan melanggar sumpahnya Hanya pada waktu dia akan berangkat Pada kesempatan terakhir masih ku nasihati dia Agar jangan buang dua tenaga dan pikiran percuma Kataku, besar kemungkinan Supek sudah meninggal Apa gunanya andaikan kau dapat menemukan jenazahnya Dia tertawa dan berkata Kalau ku dapat mengubur jenazah kaum Ciam Pual Kan juga perbuatan baik Selain itu, jelas aku takkan sia dua umpama Sao Susok sudah meninggal Dari jenazahnya kan dapat ku temukan siang li upiam boh Aku menjadi gusar dan mendam perat perbuatan bajik apa Tujuanmu tidak baik Kau berani menggeledah jenazah Sao Susok Dosamu akan mendapat ganjaran setimpal Cuihun hanya tertawa dan menjawab Bertujuan tidak baik bagaimana Kan justeru aku yang akan mengembangkan ilmu pedang ciptaannya Bila mana Susok tahu di alam baka Dia tentu akan terhibur dan bergembira Aku menggeleng, terpaksa berkata Baiklah terserah padamu Semoga kau dapat menemukan Sao Susok yang masih hidup Dan layani dia dengan baik agar beliau mengajarkan siang li upiam padamu Cuma jangan kau terburu napsu Sehingga diketahui supek bahwa kedatanganmu itu Hanya hendak mengincar ilmu selatnya Jika demikian jadinya Heto meter biar kau rasakan betapa lihainya siang li upiam Dia terbahak dua katanya Jangan khawatir biar kulayani dia Sepuluh atau dua puluh tahun juga takkan terjadi apa dua Ketika hampir berpisah Dengan khawatir ku tanya pula Kawanmu yang akan kau ajak turut serta itu Apakah dapat dipercaya dengan penuh keyakinan Dia berkata Mereka juga sahabat karibku Tiada ubahnya seperti dirimu Aku menggeleng dan berkala pula Manusia mati karena harta Burung mati karena pangan Di mati orang persilatan seperti kita ini Ilmu sakti jauh lebih berharga daripada harta benda apapun Hendaklah kau waspadat terhadap hati orang yang mudah berubah Dia tertawa dan tidak mengacuhkan pesanku itu dan berangkat dengan penuh keyakinan Tapi sejak itu dia tidak pernah kembali Seperti halnya supek Laksana batu tenggelam di lautan Sesudah merandek sejenak Kemudian Lokiat menyambung pula dengan Gegetun Yang menghilang bersama dia seluruhnya Ada belasan anak murid perguruan ternama Ada juga satu dua di antaranya yang tidak punya reputasi baik di dunia Kangong Mungkin Cuihun hanya pikir mereka adalah sahabat karibnya Dan tidak pedulikan bagaimana nama baik mereka Belasan anak murid perguruan ternama itu bersama Cuihun Lantas menghilang sejak musim dingin itu Tapi melalui mulut mereka di dunia Kangong Lantas tersiar semuayan siang liukiam nomor satu di dunia Maka berbondong dua orang sama berusaha mencari Tapi siapapun tidak tahu mencarinya di Kilian San Mungkin belasan teman Cuihun itu waktu berangkat Hanya pamit kepada sanak keluarganya akan pergi mencari siang liukiam boh Tapi tiada seorang pun yang mengatakan tempat yang akan mereka datangi Rupanya mereka pun khawatir orang lain akan menguntit mereka Sehingga terjadi perebutan cari pusaka Hilangnya Cuihun juga menggemparkan bu Tongpei Tong Tian Supek juga memerintahkan anak muridnya mencarinya Tapi tidak berhasil Waktu Cuihun berangkat kepada gurunya dia hanya pamit akan berkelana di dunia Kangong Maka Tong Tian Supek mengira murid kesayangannya itu mungkin terbunuh oleh musuh ketika mengembara Aku pun berpendapat tiada harapan hidup bagi Cuihun menurut perkiraanku Dia dan belasan temannya itu telah mengalami dua kemungkinan Pertama, mereka berhasil menemukan jenazah Supek dan menemukan siang liukiam boh Tapi lantaran masing dua sama mau memilikinya sendiri Akhirnya terjadi pertempuran di antara mereka sendiri dan semuanya gugur Kemungkinan lain adalah mereka berhasil menemukan Supek yang masih hidup Supek terluka parah, mungkin sukar terhindar dari cacat badan Lalu Cuihun pura dua Melayani beliau dengan harapan Supek akan menyerahkan siang liukiam boh padanya Dia sabar menunggu Tapi kawannya yang tidak sabar Mungkin mereka mengira Supek sudah cacat dan tidak perlu ditakuti lagi Maka Cuihun dibujuk agar bersama dua memaksa Supek menyerahkan siang liukiam boh Mereka tidak tahu terluka para Supek masih sanggup memainkan ilmu padanya yang sakti dan menulis di dadaku Biarpun sudah cacat hanya beberapa kaum muda masa terpandang olehnya Jadi kemungkinan kedua itu adalah Cuihun dan belasan kawannya itu telah dibunuh seluruhnya oleh Supek Bisa jadi pula Cuihun berhati jujur dan berbuat luhur Ia tidak mau dihasut oleh kawan duanya dan tetap membelah Supek Akhirnya dia gugur bersama musuh Bila mana demikian kematiannya masih cukup berharga dan kudu dipuji cuma Betapapun caranya dia mati Semua itu adalah gara duaku Aku menyesal telah menceritakan kejadian di Kilian San itu Apabila aku berkeras tidak bicara Tidak nanti timbul keserakahannya akan memiliki ilmu pedang nomor satu di dunia itu Maka aku bersumpah takkan bicara lagi kepada orang kedua Biarpun orang itu adalah sahabatku yang paling karib Tapi kau berbeda dengan orang lain Apa yang terjadi itu adalah urusan keluarga sau kalian Kau harus diberitahu Pula kau memang sudah memiliki setengah bagian siang liukiam hoat Aku harus lebih menjelaskan padamu bahwa siang liukiam memang benar dua ilmu pedang nomor satu di dunia Harus kudorong kau, kurangsang kau Supaya timbul hasratmu untuk mencari lagi setengah bagian yang lain daripada ilmu pedang itu Biarpun didorong dan dirangsang Tampaknya tiada gunanya sama sekali Sebab sau pengsel tidak menanggapi ucapan kiaw lokiat itu dan bicara tentang setengah bagian Siang liukiam hoat yang lain Tapi ia malah bertanfa Setelah berita siang liukiam hoat nomor satu di dunia itu tersiar luas dan didengar raihan Apakah beliau tidak mengusut dari mana timbulnya isu itu tidak? Jawab lokiat Mungkin suhu kira murid Pak Chai hendak mengangkat tinggi nama baik Pak Chai dan sengaja menyebarkan sebuayan tersebut Sama sekali beliau tidak menyangka bahwa berita itu berasal dari Cuihun setelah dia melihat tulisan di dadaku Mengenai hilangnya Cuihun, hal ini tidak kulaporkan kepada suhu Lebih dua tidak berani ku beritahukan kepada Tong Tian Supek Ku khawatir, bila mana ku katakan kepada Tong Tian Supek Jangan dua beliau tak dapat memaklumi duduknya perkara Tentu aku akan didamperat dan dihukum oleh suhu Sebab itulah, sampai saat ini kecuali kepadamu Tidak pernah lagi ku katakan kepada orang kedua Jika demikian, jadi tetap tiada orang tahu dari mana awal mulanya berita tentang siang liukiam nomor satu di dunia itu Lohkiat mengganggu Katanya, ya, tak mungkin ada orang tahu Kalau tidak dengan hilangnya Cuihun tentu tidak sukar bagi anak murid Butong untuk menyelidikinya Padahal Tong Tian Supek sampai saat ini belum tahu lagi sebab apa murid kesayangannya itu hilang tanpa bekas Hal ini membuktikan kepergian Cuihun bersama belasan kawannya itu benar dua dirahasiakan Yang diberitahu hanya sanak keluarganya bahwa mereka pergi mencari siang liukiam hoat yang nomor satu di dunia Kemudian hanya berita ini saja yang tersiar melalui mulut anggota keluar mereka itu Hendaklah maklum bahwa sahabat dua Cuihun yang ikut hilang itu semuanya adalah tokoh ternama dan berkedudukan di dunia persilatan Berita yang tersiar dari anggota keluarga mereka itu meski tanpa bukti mereka Cukup untuk dipercaya oleh orang bulim Sebab itulah orang dua lantas ikut mencarinya secara membabi buta Seketika dunia persilatan menjadi gempar Sampai sekarang sudah likuran tahun Tapi banyak yang belum melupa pada siang liukiam hoat yang nomor satu di dunia dan diam dua masih berusaha mencarinya Jisuko di antara tokoh dua yang ikut hilang bersama Cuihun itu apakah juga terdapat kenalan mutanya pengsei Sahabat Cuihun itu kebanyakan memang ku kenal Delapan di antara dua belas orang yang ikut hilang itu ku kenal Keempat orang lainnya tidak ku kenal Tapi kemudian aku pun tahu siapa mereka itu Adakah di antaranya termasuk guruku Tio Tai pengtanya pengsei pula Lokia mengeleng Jawabnya, tidak ada Makanya begitu mendengar nama gurumu Seketika aku sangat heran Sama sekali tiada maksudku memandang rendah gurumu Sebab ku pikir bila mana gurumu mendapatkan setengah bagian siang liukiam boh Seharusnya dia adalah satu di antara kedua belas orang yang ikut hilang bersama Cuihun itu Kalau tidak, mana bisa dia pergi ke Tilian San dan menamukan setengah jilid siang liukiam boh itu? Mengenai gurunya Soat Koh Kan kita tidak tahu namanya Maka menurut perkiraanku Jika dia bukan Cuihun sendiri Pasti satu di antara kedua belas kawannya itu Tapi guru Soat Koh adalah seorang perempuan setengah baya dan berlengan satu Tutur pengsei Perempuan Wah, kalau begitu urusan ini jadi tambah aneh Anakah di antara kedua belas orang yang hilang itu tiada terdapat orang perempuan? Ya, jawab Lokiat sambil mengangguk Sungguh aneh siapa pula gerangannya Jisuko Kata pengsei, coba, apakah kau kira dugaan ibu Kim Leng betul atau tidak? Menurut ibunya, belasan orang yang hilang itu telah mengerubut dan membunuh Toat Pek dan merampas kitab ilmu pedangnya Tapi mendadak muncul pula seorang yang lebih mihai Kiamboh direbut dan orang dua itu pun dibunuhnya Sebab itulah tiada seorang pun yang pulang dengan hidup Lantaran orang yang membunuh mereka itu tidak termasuk di antara rombongan Cuihun Maka betapapun bibi menyelidikinya tetap tak dapat mengetahui siapakah dia Lokiat menggeleng Katanya, perkiraan bibi itu kukira tidak sesuai dengan keadaannya Sebab kepergian Cuihun dan rombongannya itu sangat dirahasiakan Tidak nanti ada orang menguntik dan mencegat mereka untuk merampas siang li u kiam boh Yang berhasil mereka temukan itu jika kepergok secara kebetulan Dari mana pula diketahui mereka memegang kitab pusaka itu Tapi menurut penuturan Kim Leng, bibi memperkirakan orang yang muncul mendadak itu pun Ikut bantu belasan orang yang hilang itu mengerubuti Toat Pek jika betul terjadi demikian Dengan sendirinya orang itu akan mendapatkan manfaatnya Maka dia mau membantu mereka, cap itsute Menurut pendapatmu, bagaimana ilmu silat ke gurumu tanya Lokiat Lima tahun ku belajar ikut guruku Selama itu guruku hanya mengajarkan setengah bagian siang li u kiam hoat Ilmu silat lainnya tiada yang diajarkan padaku Pernah ku tanya kepada beliau mengapa tidak mengajarkan lewekang atau kung fu lain Tapi beliau menjawab, selain Choh Pekiam hoat ini, kung fu lain suhu tidak berani mengajarkan padaku Lokiat menganggup dua, katanya Ya, tampaknya gurumu memang cukup tahu diri Jelas lantaran ilmu silatnya yang lain tidak tinggi Makanya bilang tidak berani diajarkan padamu Jika demikian, jelaslah gurumu bukanlah tokoh persilatan kelas tinggi Coba pikir, mungkinkah terjadi Cuihun dan kawan duanya meminta bantuan gurumu agar bersama dua membunuh suek? Tidak, pasti tidak mungkin Cuihun dan kawan duanya pasti tidak suka usaha mereka dimasuki orang luar Gurumu juga tidak mungkin sekaligus membunuh Cuihun dan kawan duanya Biarpun dibantu guru Soat Koh juga tidak mungkin terjadi Berdasarkan ini ku bilang perkiraan bibi itu pasti keliru Malahan berani ku katakan salah seorang suki juga tidak mampu membunuh Cuihun dan kawas duanya sekaligus Serta merampas siang liu kiam buah dari tangan mereka Walaupun sikap dan ucapan Tio Lokia tiada tanda dua menghina Tio Taipeng Tapi jelas sangat merendahkan ilmu silat Tio Taipeng Hal ini membuat pengseh rada kurang senang Ia berkata, tapi kenyataannya guruku dan guru Soat Koh Masing dua mendapatkan setengah bagian siang liu kiam buah Ucapannya ini seolah dua hendak membantah urayan Tio Lokia tadi Dan ingin bertanya pula kira bagaimana Ji Suko itu akan memberi alasannya Sudah tentu pengseh tidak mengharapkan gurunya adalah si pembunuhnya Tapi kini demi kehormatan sang guru Ia malah berharap Tio Lokia akan menyatakan besar kemungkinan gurunya yang membunuh Cuihun dan rombongannya Lokia tidak dapat menyelami jalan pikiran Soh Pengsei sebagai murid orang Dia hanya menggeleng dan berkata Ya, memang hal ini membuat bingung juga padaku Jika gurumu ada kemungkinan membunuh Cuihun dan rombongannya Namun hal ini mana mungkin Mana bisa jadi pengsei tambah mendongkol Karena Lokia tidak menghormatiku Futhio Taipeng Tanpa pikir ia berseru Tapi ilmu silat lain guruku juga belum tentu di bawah suki Lokia memandang pengsei sekejap Melihat wajah anak muda itu merah padam Ia tahu setenya ini rada emosi Cepat ia berkata Jika demikian halnya Tentu besar kemungkinan gurumu mampu membunuh mereka Tapi nadanya kurang meyakinkan Hal ini terdengar dengan jelas Tentu saja pengsei tambah Heki Katanya Jisuko tentu mencemohkan diriku Apabila kepandayan guruku memang hebat Mengapa tidak diajarkan padaku begitu bukan cap itsute Kata Lokia dengan sungguh dua Antara kita sebaiknya jangan sampai ceco hanya karena soal sepele ini Memangnya kau merasa kepandayan gurumu yang lain ada kemungkinan di atas suki Ingat, kita sekarang sedang menyelidiki kejadian yang sebenarnya Seyogianya kau mesti bantu gurumu melepaskan diri dari tuduhan sebagai pembunuh toapetmu Memangnya kau malah berharap gurumu adalah seorang pembunuh yang kejam Ucapan ini seperti kemplengan keras yang tepat mengenai kepala pengsei Anak muda itu terkesiap dan berkeringat dingin Cepat dua ia menggeleng dan berkata Sudah tentu tidak Jisuko, tidak nanti ku harapkan begitu Memang aku yang salah omong, baik, sekarang kau sudah sadar dan bolahlah kita bicara dengan kepala dingin Ujar Lokiat dengan tertawa Sudah tentu kungfu guruku tidak mungkin di atas suki Buktinya beliau malu untuk mengajarkan kepandayanya kepadaku Kata pengsei dengan gegetun Meski ku katakan salah seorang suki juga tidak dapat membunuh Cuihun dan kawannya Maksudku bukan harus orang yang berkepandayan lebih tinggi diri pada suki baru dapat melakukannya Sebab mampu tidak melulu mengandalkan kekuatan tapi juga perlu pakai otak, pakai kecerdasan Asalkan dapat menggunakan akal untuk menutupi kekurangan ilmu silatnya Maka orang demikian pun harus disegani Namun minimal ilmu silatnya juga harus lebih tinggi daripada salah seorang rombongan Cuihun itu Mungkin gurumu memang cerdik dan banyak akalnya Tapi entah bagaimana ilmu silatnya Aku pun tidak jelas Selain ilmu pedang kiri itu belum pernah kulihat geluruku memainkanku full line Mungkin beliau mengira aku menjadi bosan karena setiap hari hanya berlatih pedang kiri yang begitu dua saja Pernah beliau berkata padaku bahwa bukan dia sengaja tak mengajarkan ilmu silat lain padaku Soalnya dasar lelukanku sudah cukup ku pelajari sendiri selama hidup Oh jangan dua dia mengetahui dasar lelukankmu berasal dari butong tanya Lokiat Pengse mengiakan Ucapan gurumu memang betul Kata Lokiat pula Jangan kau kira isi siang cingpit lok itu tiada sesuatu yang istimewa Padahal bila benar dua kau latih dengan baik sesuai Isinya, maka gerakanmu saja sudah cukup mengejutkan orang Namun tidaklah mudah untuk meyakinkan semacam kung fu dengan sempurna Memang isi siang cingpit lok itu cukup mengasihkan untuk dipelajari selama hidup Guruku juga berkata padaku apa sebabnya ibuku tidak mengajarkan ilmu silat perguruannya sendiri Tapi menyuruhku belajar kung fu butong pei Soalnya ibu tahu ilmu silatnya sendiri tidak dapat dibandingkan dengan wekang butong pei yang hebat Jalan pikiran guruku ternyata sesuai dengan ibu Kukira inilah alasannya mengapa sejauh itu guruku tidak mengajarkan ilmu silat lain padaku Gurumu kenal pada ibumu tanya Lokiat Beliau mengaku kenal Tapi menurut pandanganku Agaknya tidak benar Mengapa bisa begitu waktu beliau melihatku bawa satu mutiara Beliau lantas mengaku kenal mutiara Apakah ditunjuk tukas Lokiat